Intro Halo teman-teman SysMarketest Ketemu lagi barengan gue Ridho Putra di Esgara Founder dan CEO di Search Agency Teman-teman gue tuh sering banget ya Dapet pertanyaan dari teman-teman semua Kalau lagi ada Ask question di Instagram misalnya Atau lagi pernah bikin webinar gitu ya Dan ini lumayan sering dapet pertanyaan ini Ya ada banyak teman-teman yang nanyain Mas gue mau switch karir ke SEO Belajar SEO mulai dari mana? Atau teman-teman yang memang Baru lulus kuliah gitu ya Pengen belajar SEO mulainya harus dari mana? Yang pertama gue seneng banget masih ada yang Mau belajar SEO gitu ya Atau bahkan berpikir untuk switch karir ke SEO Menurut gue ini sesuatu yang Apa? Positif gitu ya untuk kita di industri SEO Karena Industrinya memang butuh Lebih banyak talent SEO yang Bagus gitu ya Yang Skillful ya Karena Industrinya masih Berkembang ya kan Masih banyak opportunity di industri ini Dan Yang bisa capitalize Opportunity itu adalah Talent-talent yang bagus gitu ya kan Di video yang ini gue mau sharing ke teman-teman Kira-kira Menurut gue gitu ya Gimana sih cara Atau mulai belajar SEO Ya kan Dari mana gitu ya mulainya Ini Mudah-mudahan membantu teman-teman nanti yang mau masuk ke Dunia SEO ya Yang Pertama mungkin gue tuh kan punya satu slide ya Yang biasanya gue sharing kalau lagi di SEO Fighter Bootcamp Judulnya fundamental SEO gitu ya Di YouTube channel ini juga ada yang lengkapnya ya Kalau teman-teman mau lihat ya Di Sini sebetulnya yang pertama kali pengen gue share adalah Value SEO-nya dulu Menurut gue Orang yang pengen masuk ke SEO itu harus mengerti juga gitu Value SEO-nya apa ya kan Apa yang membedakan SEO dengan channel marketing yang lain gitu ya Apa yang menyebabkan banyak bisnis Mau berinvestasi di SEO ya kan Dan yang Yang pertama mungkin yang Yang paling jelas yang kita bisa lihat itu ya Inilah ya teman-teman ya Banyak sekali pencarian yang terjadi setiap hari Dan ini baru Ke Google aja ya Belum ngelihat search engine yang lain Yang kalau di marketnya kita memang tidak terlalu signifikan ya Tapi di market lain Justru mungkin search engine itu yang signifikan gitu ya Dan Ini nunjukin juga kita opportunities yang ada di Search ya kan Untuk pemilik bisnis gitu ya Website mereka Search ini jadi salah satu source of traffic yang Paling besar ya kan Teman-teman juga boleh confirm ini ya kan Lihat aja website-website yang Prominent di setiap industri gitu ya Source of traffic mereka datangnya dari mana Di sini teman-teman gue gak masukin lagi itu ya Tapi teman-teman bisa lihat lah ya Kemungkinan besar dan Hampir mungkin hampir 90% gitu Lebih dari 90% bahkan Website-website di setiap industri Traffic contribution utama Ke website itu datangnya dari search ya kan Dan ini Ini salah satu value yang besar gitu ya Karena Sebagai pemilik website Tentu saja kita mau Supaya website Kurang gitu lah ya teman-teman ya Gak sepi kita pengen website-nya Banyak yang ngunjungin ya kan Dan Itu kan yang nantinya akan jadi potensial customer Si bisnis ini ya Search Dengan volume pencarian sebesar ini Dengan potensial audience sebesar ini Hampir di semua industri Jadi source of traffic Ke website Di industri tersebut Ini menurut gue salah satu value yang Besar gitu ya teman-teman ya Yang kedua Kalau teman-teman lihat ya Search ini unik nih teman-teman ya kan Jadi Ini tuh diagram Punyanya HubSpot ya Dulu HubSpot punya Metodologi Namanya Inbound Marketing Metodologi Sekarang mereka rubah Jadi Marketing Plywheel Dan disini tuh nunjukin Kalau interaksi users Interaksi audience Interaksi potensial customers Dengan asetnya kita itu Gak pernah berhenti Dari yang Belum pernah Tahu Belum pernah dengar Belum pernah berinteraksi Sampai mereka yang sudah jadi Promoters Mereka tuh Terus berinteraksi dengan asetnya kita Gak pernah berhenti Gak pernah Ada titik N nya gitu ya teman-teman Terus-terusan berinteraksi Dan search ini Dia punya capabilities yang unik Karena Search bisa bersentuhan Dengan audience tersebut Di pase manapun Di buying juninya mereka Mau audience yang belum pernah tahu Soal brandnya Belum pernah berinteraksi dengan produknya Belum pernah Tahu soal bisnisnya gitu ya Sampai ke audience yang memang sudah jadi customer Si bisnis tersebut Search bisa berinteraksi dengan audience-audience tersebut Yang Berubah apa? Yang berubah ada search queriesnya Kata kunci yang digunakan oleh audience tersebut Yang paling mudah misalnya teman-teman Kalau kita ambil contoh Orang yang mau beli smartphone deh Ini contoh yang paling sering gue pakai gitu ya Di awal ketika dia belum decide Mau beli smartphone apa Mungkin dia pakai kata kunci Atau search queries Kita sebutnya Sebagai search queries gitu ya teman-teman Dia akan pakai Yang generic gitu ya Mungkin dia pakai search queries Smartphone terbaru Atau Smartphone 2023 Nanti Baru dia dari sana akan progress tuh teman-teman Sesuai dengan bank journeynya mereka Dia akan lihat yang terbaru Itu smartphone apa Dia akan Mau untuk mencari tahu lebih dalam Tentang smartphone yang Dia temukan ya kan Ini Di pencarian berikutnya Search queries yang dipakai Mungkin berubah Jadi mencari langsung smartphone tersebut Misalnya dari tadi smartphone terbaru Dia ganti jadi iPhone 15 Pro Dia udah tahu Dia mau beli iPhone Nanti Belanjut lagi tuh Di bank journey selanjutnya Dia mungkin butuh Konfirmasi Butuh apa ya Butuh informasi tambahan Untuk meyakinkan dia Bahwa iPhone 15 Pro ini Yang paling pas untuk dia Kata kuncinya berubah lagi Search queriesnya Jadi misalnya Review iPhone 15 Pro Atau testimonial iPhone 15 Pro Spesifikasi iPhone 15 Pro Ya kan Yang bisa membantu dia Untuk Nyakinin diri dia Bahwa gue mau beli iPhone 15 Pro deh Ya Yang terakhir Pada saat misalnya Dia sudah siap untuk beli nih Ya Di bank journeynya dia Kata kuncinya Search queriesnya berubah lagi tuh Teman-teman Mungkin yang dia pakai adalah Jadinya Harga iPhone 15 Pro Atau iPhone 15 Pro COD Jakarta Gitu ya iPhone 15 Pro Piongkir Gitu kan iPhone 15 Pro Garansi resmi Ya kan Ya udah nunjukin bahwa dia Oke gue udah siap beli Dan Search SEO Ya kan Selama kita punya konten Yang sesuai Dengan setiap bank journey Dari audiens kita Kita bisa berantraksi Dengan mereka Ini salah satu value Yang besar Teman-teman Dan capabilities Yang gue rasa Jadi Main reasons gitu ya Kenapa bisnis banyak Berinvestasi di Search Ya kan Bisa bersentuhan Dengan audiens mereka Di pasir manapun Di buying juninya mereka Ya Ya channel lain mungkin Bisa seperti itu juga Tapi Akan lebih challenging ya Teman-teman Karena kalau channel-channel yang lain Kan kebanyakan adalah Push Gitu ya Approachnya Nah jadi kita yang Nyiapin materinya Kita yang Kirim materinya gitu ya kan Kita yang push materinya Ke audiens kita Tapi kalau search Bebeda Search Kita sebutnya sebagai Pool marketing gitu ya Orang udah ngasih tau ke kita Dia butuh apa Dia nyari apa Dia intensnya apa Ya makanya Ada search queries Yang kita bisa kenalin Kita jadi lebih mudah Untuk menyiapkan konten Yang sesuai dengan Pencarian tersebut Ini value yang kedua Dan ini Untuk teman-teman Yang mau belajar SEO Ini salah satu Yang Jadi reasons gitu ya Kenapa bisnis Mau berinvestasi Di SEO Yang ketiga Teman-teman Ini juga value yang besar ya Kalau kita lihat gitu ya Di contoh-contoh Consumer Journey Biasanya search itu Ada di fase-fase Yang critical Di buying journey Audience kita ya Gue punya Satu ilustrasi Untuk teman-teman Sebentar gue Tahu ke bawah Ini ilustrasi aja Yang tadi Yang smartphone tadi ya Kan audience kita Kalau dia mau Beli sesuatu Dia mau pakai service Tentu Dia mau melakukan Sesuatu gitu ya Dia tuh kan Kadang-kadang Berpindah-pindah channelnya Teman-teman Dia gak stay Di satu channel Yang sama gitu ya Sama lah Kayak teman-teman Mungkin Kalau teman-teman Kepikiran untuk Beli smartphone Yang pertama Triggers Adalah Postingan dari Temannya teman-teman Di social media Ada orang yang Post di instagram Atau teman-teman Nonton youtube Kan Tiba-tiba Si dapet gazetin Muncul di Youtube-nya teman-teman Ngasih lihat Smartphone terbaru Itu kan triggersnya ya Tapi kan Gak berhenti disitu ya Teman-teman Kecuali Ini adalah Barang-barang Yang biasanya Impuls Belinya gitu ya Gak butuh mikir Barang-barang yang butuh mikir Biasanya prosesnya Lebih panjang tuh teman-teman Orangnya melewati dulu tuh Journey yang Ilustrasinya kira-kira Seperti ini ya kan Nomor satu Misalnya gue mau beli smartphone Akhir bulan deh Pas habis gajian Terus yang barusan tuh Temannya dia Sharing Smartphone terbaru Di facebook Dia lihat banner Di kompas Dia nyari tuh Di google Smartphone itu Reviewnya seperti apa Terus masuk ke youtube Nonton reviewnya Terus dia nyari lagi tuh Teman-teman Di google Mungkin dia udah Mau cari tau Harganya berapa Belinya dimana Baru dia Ujungnya yang nomor 9 Dia beli Setelah dia misalnya Lihat instastory Abis gajian Dan ini jurni Yang teman-teman Juga harus sadarin Bahwa audiensnya Tidak Melakukan interaksi Dengan bisnis Dengan brand Hanya di satu channel saja Yang gue mau share disini Teman-teman Sebagai value dari SEO Teman-teman lihat deh Ada beberapa interaksi Yang nomor 4 Misalnya Yang disini Search Atau yang nomor 6 Yang disini Ini ada I search again On google Kalau teman-teman Hilangin itu Misalnya nomor 4 Nya hilang nih Nggak ketemu reviewnya Atau nggak ada orang Yang nge-review smartphone itu Mungkin saja Decision orang ini Untuk beli smartphone tadi Jadi Hilang Atau Interestnya dia untuk belilah Belum sampai decision Soalnya kan Akan hilang Dia mungkin akan Lebih tertarik Dengan smartphone lain Atau yang nomor 6 Hilang nih Pas dia mau beli Dia nyari harganya Bisnisnya teman-teman Yang jual smartphone ini Lesel Lazada Misalnya teman-teman Nggak ada Nggak muncul Dan sepencarian Orang mungkin akan belinya Bukan di teman-teman Tapi di kompetitornya teman-teman Ini kenapa kita sebut Bahwa search ini Biasanya ada di Critical touch point Audiens kita Di buying journeynya mereka Dan penting untuk bisnis Penting untuk teman-teman Sebagai pemilik bisnis Atau teman-teman yang lagi Mau belajar SEO Untuk mengerti ini Supaya nanti teman-teman Bisa menempatkan Konten-konten yang sesuai Di critical point ini Yang biasanya Jadi part of Decision making Dari audiensnya teman-teman Untuk beli Ini value yang ketiga Value yang lain Banyak sebenarnya Teman-teman Salah satu yang Misalnya Teman-teman juga Kalau misalnya Mau tahu lebih banyak Soal ini Di google aja Nanti ya Tahun depan Kita udah ada Di ujung tahun Di november sekarang Berarti tinggal Satu bulan lagi Q1 tahun depan Google Chrome Akan phase out Third party cookies Udah gak bisa lagi Cross tracking Antar platform Di website Karena google chrome Hanya akan Respect First party cookies Dan ini hal yang besar Teman-teman Karena bisnis banyak Memanfaatkan Third party cookies Untuk advertising mereka Untuk targeting mereka Tanpa ini Bisnis Hanya Bisa rely Dengan First party cookies Mereka Dan first party cookies Ini Capturesnya Yang paling manageable Dan scalable Adalah menggunakan SEO Karena Kalau mau capture First party cookies Pakai ads Harus terus-terusan Budgetnya Dan scalability Ini akan sangat Dintukan oleh Budgetnya Se-effective Apapun Campaignnya Gak akan Se-scalable Di SEO Kalau budgetnya Gak ditambah Di advertising Makanya Banyak bisnis Yang mulai berpikir Untuk invest Serius di SEO Teman-teman Juga boleh Confirm ini Lihat deh Perusahaan-perusahaan Yang ada di Fortune 500 Misalnya Ada beberapa FMCG besar Yang mereka Sudah Mulai untuk Invest serius Di SEO Bahkan bukan tahun ini Tapi beberapa tahun yang lalu Bikin konten Hub Bikin Konten platform Yang tujuan utamanya Untuk capture Ini dia punya Price party cookies Yang kaya Yang besar Jumlahnya Yang nantinya Dia bisa gunakan Untuk marketing Activities Ini value yang besar Untuk bisnis Teman-teman Value-value yang lain Nanti kalau teman-teman Mau lihat Banyak lah Teman-teman Silahkan Dicek Ini Menurut gue Salah satu informasi Penting untuk teman-teman Yang mau belajar SEO Karena teman-teman harus tahu Duh value-nya apa Untuk bisnis sendiri Teman-teman Bisnis itu Juga Gimana ya teman-teman SEO ini channel Yang lumayan Presetal untuk bisnis Gue punya satu slide Di sini Yang nunjukin Beberapa contoh Apa Campaign objective Atau SEO objective Itu ya teman-teman Yang diterapkan oleh Bisnis Menggunakan SEO Dan SEO bisa support ini semua Teman-teman Dari mulai brand awareness Untuk drive new audience Penetrate new market Drive interest terhadap Brand mereka Sampai ke Genet revenue Conversion Revenue per conversion Bisa banget SEO untuk drive ini Yang harus teman-teman Kenalin adalah SEO ini punya Karakteristik Karakteristiknya adalah Gak bisa Dikasih beban Untuk Short term goals Kalau brand awareness ini Atau drive engagement ini Atau Kedition rate revenue ini Teman-teman Mau dapetin Besok Minggu depan Bulan depan Bukan SEO channelnya Karena SEO ini Butuh proses yang Ya Relatif lebih lama gitu ya Teman-teman Dibandingkan dengan channel yang lain Kalau di advertising Asal teman-teman Sudah punya materinya Teman-teman sudah tahu Targetingnya Teman-teman sudah Punya budgetnya Jalanin campaignnya On the same day Kalau open-up open-up Cepat Udah dapet gitu Kelihatan trafficnya Tapi SEO Butuh proses yang lebih Panjang Asetnya harus Perbaiki dulu Kontennya harus Disiapkan dulu Begitu kontennya siap Dipublish Harus menunggu dulu Kontennya diindeks oleh Google Disimpan di database-nya Google Baru nanti Punya opportunity Tampil di hasil pencarian Udah datang PC Toursnya Kita review lagi Kontennya Lebih banyak gitu ya Yang harus kita lihat ya Teman-teman ya Makanya Nggak bisa SEO dikasih beban Naikin revenue Bulan depan deh Atau nggak Tambahin PC Tours gue Segini banyak Minggu depan Itu SEO Ya Bukan channelnya Gitu ya Teman-teman ya Tapi Ya Secara objektif SEO bisa support Almost any kind of objektif Yang bisnis punya Ya Selama bisnisnya mengerti Bagaimana karakteristik SEO Ini juga part yang penting Untuk teman-teman yang mau Belajar Mau masuk ke SEO Di SEO teman-teman ya Ini juga mungkin Part yang Kritikal juga Untuk teman-teman yang mau belajar SEO Tahu ya Ada beberapa disiplin Yang Terkait dengan SEO Yang pertama adalah technical SEO Ini yang berkaitan dengan Assetnya teman-teman Websitenya teman-teman Seperti apa Kinerjanya Performance-nya Navigation-nya Ya kan Google bahkan punya Satu matrix ya Namanya Page experience Ya kan Dan Ini tuh isinya adalah Bagaimana performance Dari assetnya teman-teman Pakai ukurannya Pakai core web Vital scores Gitu ya teman-teman Dari mulai Load speed Sampai ke Visual stability Ya kan Dari asetnya teman-teman Ada Itu ya kan Disini juga termasuk Navigation dari halaman teman-teman Rendering dari halaman Teman-teman Dan seterusnya Ini technical SEO Ini disiplin yang pertama Disiplin yang kedua Adalah content marketing Kan Setelah asetnya siap Nanti Teman-teman akan bekerja Dengan konten Memastikan bahwa Konten yang tadi kita cerita di awal ya Konten yang teman-teman Publish ini Bisa menjawab Pencarian dari audiensnya Sesuai dengan buying journey Dari audiensnya teman-teman Baru yang ketiga Dalam publication Ini bagian yang Luxurinya Teman-teman Part yang Tidak semua orang SEO Lakukan Karena Effortnya Berbeda Costnya juga berbeda Tujuan utamanya adalah Untuk promote Konten ya teman-teman Supaya reachnya Jadi lebih Besar Dan lebih cepat Nanti Ini tiga bagian Di SEO Kalau teman-teman Masuk belajar ke SEO Ini yang akan teman-teman Pelajarin Dan Sumber belajarnya Teman-teman Sumber belajarnya Kayaknya Kalau di SEO ini Kita dimanjain Sekarang ya Mau Belajar SEO Kalau zaman gue dulu Gue belajar SEO Mulanya tahun 2007 2007 2008 2007 lah ya Agak lumayan tricky Itu ya teman-teman Karena belum banyak Orang-orang yang berbicara Soal SEO Gue kalau mau belajar SEO Mau gak mau Harus nungguin Apa Webinar Dan webinarnya Dari orang-orang Yang ada di luar Indonesia Yang biasanya Mulainya Jam Satu Jam dua pagi Karena time zone-nya Kan beda sama kita Ya kan Mau gak mau Harus bergadang Harus nungguin itu Tapi teman-teman Sekarang kan Gak perlu seperti itu Udah banyak banget ya Tempat untuk teman-teman Bisa belajar SEO Yang Dari source-nya langsung Juga ada Dari Google Kalau kita di market kita Kita punya resource Di Google Yang kita bisa gunakan Untuk belajar Untuk yang teknikal SEO Teman-teman Punya Google Search Essential Ini Guideline resmi Dari Google Dan disini Dari yang basic Sampai yang advance Ada semua Yang berkaitan dengan Asetnya teman-teman Yang tadi kita cerita Sebagai teknikal SEO Panduanya lengkap disini Teman-teman Tinggal masuk kesini Diikutin semua Yang ada disini Ini caranya kita Untuk melakukan Optimization Di sisi teknikal Di asetnya kita Panduanya Google Punya namanya Google Search Search Essential Jaman gue dulu Namanya Google Paymaster Guideline Sekarang namanya Google Search Essential Di luar ini semua Di luar yang ada di Google Search Essential Teman-teman harus Hati-hati Karena ya Kita kan ada Di impairmentnya Google Kita ikutin Panduanya Google Untuk teknikal SEO Kayaknya Udah lengkap Semuanya Kadang-kadang Malah kalau gue Ketemu Tips atau Tricks Untuk teknikal SEO Yang gak ada Di Search Essential Ini Biasanya Jatuhnya Malah Menjermuskan Jadi mitos-mitos Aja Nanti teman-teman Jangan heran Kalau lagi belajar SEO Akan ketemu Banyak sekali Tips and tricks Di SEO Panduan-panduan Di SEO Yang Ketika teman-teman Coba confirm Dengan Google Search Essential Gak nyambung Gitu Karena Ya itu Ini Industrinya Memang seperti ini Dan teman-teman Yang mau belajar SEO Udah siap dengan ini Untuk konten Teman-teman Untuk konten Kita juga punya Panduannya Panduannya Namanya Google Quality Raters Guideline Sebenarnya Guideline ini Bukan untuk orang SEO Guideline ini Google buat Untuk Quality Raters Namanya Orang-orang yang Google Hire Yang Tugas utamanya Gitu ya teman-teman Mereview Semua hasil Pencarian Yang nantinya Nanti akan Google Apply Ke Platformnya Google Google kan banyak Melakukan perubahan Di hasil pencarian Sebelum perubahan itu Google launch Google Google terapkan Untuk semua orang Di tes dulu Sama quality Google mau Google mau Misalnya kan Disini ada Satu Halaman Yang ngasih tau Ke kita Lowest quality page Halaman-halaman Yang Kualitasnya jelek Menurut Google Dan Google juga Ngasih tau Yang spammy Webpage Google Ngasih tau Sampai yang Ke high quality page Halaman-halaman Yang menurut Google Punya kualitas Paling Bagus Ini insight yang besar Untuk kita Sebanyak banget Insight disini Yang kita bisa terapkan Di Content marketing Activitiesnya kita Untuk teman-teman Yang mau belajar SEO Ini source of information Yang menurut gue Menyenangkan Gitu ya Teman-teman ya By the way Google quality Guidelines ini Baru Google publish Mungkin 2011 2012 Atau 2014 Sekitaran itu Agak lupa juga Jaman gue dulu Gak ada Teman-teman Makanya Jaman gue dulu Orang-orang SEO Ketika berurusan Sama konten Ya Ya Dalam tanda kutip Tebak-tebakan Gitu ya kan Dan Ya gak jelas Gitu ya kan Makanya Dulu di Di SEO Banyak sekali Tools-tools Yang Juga Seperti itu Gak jelas Gitu ya teman-teman Di WordPress Misalnya dulu Karena orang-orang SEO Banyak bekerjaan Dengan WordPress Dari dulu ya teman-teman Ada plugin Namanya Auto-generated content Yang plugin ini Sebenarnya Ngambil dari konten Orang Yang berbahasa Berbeda misalnya ya kan Terus dia ambil Dia translate Jadi ke bahasa Indonesia Terus dipublish Atau konten ini Juga bisa Misalnya Ngerubah gitu ya Teman-teman Bahasa yang dipakai Kata-kata yang dipakai Dari konten Yang dia copy Di tempat lain Supaya Supaya jadi Seolah-olah Unik Banyak lah ya teman-teman Yang seperti itu Karena orang SEO-nya Memang Berpikirnya Yang penting Dipublish Kontennya ya kan Dan nanti Ya udah Kalau itu tinggal Didorong pakai Backlink Nanti teman-teman lah Itu bahasan yang lain Nanti gue bahas sama teman-teman ya Cuman Balik ke sini teman-teman Untuk bagian Konten marketing Salah satu tempat Untuk teman-teman belajar Seperti apa Konten yang diinginkan oleh Google Adanya di Google Quality Rater's Guideline Ini Panduan yang bisa teman-teman pakai Insight yang bisa teman-teman terapkan Di konten marketingnya teman-teman Ya kan Ehm 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 Google Search Essential Google Quality Rater's Guideline Yang Teman-teman juga butuhkan Di SEO Ya kan Adalah Digital Measurement Kemampuan teman-teman Untuk mengukur Sukses atau enggaknya Campaign teman-teman ini Ya kan Karena kita gak mau Jalanin campaign SEO Terus kita gak tau hasilnya Seperti apa Teman-teman harus punya Skills disana Ya Gitu teman-teman Ehm Ehm Iya Industrinya Masih berkembang Masih banyak opportunity Di SEO Teman-teman yang mau belajar SEO Mudah-mudahan Apa yang barusan gue share Sama teman-teman Bisa membantu teman-teman At least untuk Starting up gitu ya Journey ya teman-teman Di SEO Kalau teman-teman punya pertanyaan Ehm Jangan di Youtube lah ya Gue Youtube jarang banget Balasin komen orang di Youtube Malu juga gue Ehm Follow kita di Instagram deh Ehm Ehm Link ke Instagramnya Ada di deskripsi Nanti kita bisa ngobrol disana Gue sering bikin Ehm Question and answers Session di Instagram Ya Gitu aja teman-teman Thank you Teman-teman Video gue Gue tutup sampai disini Dadah Abangin Abangin Bicara Abangin Saat Bicara comparede Bicara Kiasanya Bicara Terima kasih.